Halo, selamat datang di channel Youtube Dynamics Buat pemilik Mercedes LA200 ini tentunya sudah tahu dong audio standarnya seperti apa Oke, tapi kurang sempurna Nah, kalau kita mau lihat speker standar bawa Mercedes ini seperti ini Bahannya paper, marktipnya kecil rangkanya juga dari plastik Speker ini buatan Polandia tapi grade-nya masih standar karakter speker ini basnya memang kencang tapi low-nya nggak dapet, agak kasar Oleh sebab itu, kita upgrade dengan menggunakan speker pabrikan asal Jerman yaitu Ground Zero tipe uranium dengan ukuran 6,5 inch rangkanya terbuat dari aluminium dan magnetnya itu menggunakan bahan neodymium ukuran voice coil-nya 2 inch dengan bahan copper lanjut pemasangan perdam pada bagian pintu depan dan pintu tengah ini menggunakan Brunjiro Aluminium Buty Rubber dengan ketebalan 1,7 mm untuk hasil suara yang maksimal tentunya peranan kabel sangat penting oleh sebab itu, kita ganti kabel standarnya ini dengan menggunakan kabel harmoni-harmoni oktav dengan ukuran 16 AWG karakter kabel ini adalah sangat detail dan tentunya halus ya guys karena spekernya ini universal, tidak plug and play jadi kita modif dengan menggunakan mounting mid-bass ini menggunakan bahan MDF warna hijau dan hasilnya seperti ini setelah kita pasang mid-bass Ground Zero uranium-nya menggunakan mounting custom dan kita baut pada keseluruhan mid-bass-nya karena spekernya kita ganti dengan menggunakan aftermarket tentunya pemasangan perdam pada bagian door-team ini dirasakan penting ya guys fungsinya adalah untuk memperkuat dinding pada door-team ini sehingga pada saat mid-bass-nya bekerja door-team-nya tidak berketar perdam yang digunakan menggunakan merek Ground Zero kalau menemuti rubber dengan ketebalan 1,7mm nah setelah itu kita pasang kembali perdam asli bawaan mobil Mercedes-Benz ini tentunya ini seperti busa darkron yang berwarna abu-abu ini kita pasang kembali dengan menggunakan lem glue gun nah jadi total keseluruhan pemasangan perdam ini dua layer di bagian pintu satu layer dan di bagian door trim satu layer untuk head unit kita masih mempertahankan bawaan Mercedes-Benz oleh sebab itu kita perlu penambahan prosesor built-in power menggunakan Ground Zero GZ DSP 4.80M Pro DSP prosesor 8 channel ini sudah built-in power amplifier dengan memiliki daya 4x80W plastic dengan sistem audio main front dan rear tanpa subwoofer mari kita simak hasil suaranya untuk berita terlalu dengan menggiatarkan diri mempunyai tanya disini klik atg listrik tidak setelah untuk berita terlalu mempunyai bawaan terlari petir terlalu mempunyai bawaan dengan mempunyai bawaan jatuh suaranya dan mempunyai bawaan ini terlalu mempunyai bawaan pada reputus Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!